Al-Fatihah Fal-makna Maka makna dari hadis tadi Bahannya hadis Anas itu ya Yang datang kepada Allah Dalam keadaan tidak berbuat syirik Walaupun dengan sepenuh bumi kesalahan Maka Allah akan mendatangkan Sepenuh bumi pengampunan Orang tersebut Baik, sekarang maknanya An-na jami'al khataya Wa jami'al sayiat Seluruh Kesalahan Dan semua Keburukan Fimuqa bilihadihil kalimatil azimah Tatkala berhadapan Dengan kalimat yang agung ini Kalimat La ilaha illallah Kulluha marjuhah Semuanya kalah berat Ya, kalimat La ilaha illallah Lebih berat Kama'an naha Tarjaha Tarjahu Terjahu Bihadihil makhlukatil idham Sebagaimana Kalimat La ilaha illallah Lebih berat Daripada Makhluk-makhluk Yang besar tadi Ya, itu apa Langit Lumi Dan sebagainya itu Demikian pula Kalimat La ilaha illallah Lebih berat Daripada seluruh Keburukan Hadis ini Menurut para ulama Ditafsirkan Dengan salah satu Dari dua bentuk Yaitu kita bawa kemana Hadis ini Ahaduhumah Yang pertama Keutamaan ini tadi Bahasanya kalimat Tauhid akan Mengalahkan Semua kesalahan-kesalahan Yang dia miliki Menyebabkan dosanya Diampuni Ini untuk orang Yang mengucapkan La ilaha illallah Secara jujur Dan ikhlas Berapa banyak ya Tidak jujur Dengan Dengan apa Kalimat tauhidnya itu Mengucapkan La ilaha illallah Tapi prakteknya Masih memelihara Tangkal-tangkal Memelihara Khodam Memelihara Apa itu Tuyul-tuyul Untuk Mencuri duit Barangkali Atau sering datang ke bomoh Atau merama nasib sia Di bulan Sofar ke Atau di Apa itu Tarikh 13 ke Angka 13 Atau apa Menunjukkan Dia tidak jujur Dengan Keyakinan Bahwasanya Tidak ada sesembahan Yang benar Kecuali Allah Kenapa Masih Memberikan Sebagian bentuk Peribadatan Kepada yang lain Demikian pula Mukhlisah Wajib ikhlas Tidak kemudian Mempersekutukan Menyembah Allah Tapi juga Menyembah yang lain Berarti ini Tidak memurnikan Ibadah hanya Pada Allah Lam yusiru Ala sayyiatin aslah Dia Tidak terus menerus Di atas Kesalahan Pada asanya Yang namanya Ahli tawhid Dia takut pada Allah Dia mengagumkan Allah Kalau pun dosa Namanya masih manusia Bukan robot Robot tak punya dosa Bukan malaikat Masih manusia Itu sering jatuh Bangun Tetapi yang namanya Ahli tawhid Dia tidak akan Terus menerus Berbuat kesalahan Dia akan berusaha Membaiki diri Bukan Orang kafir Yang memang bergeliman Dosa Bahkan mengajak Muslimin untuk Ikut budaya Najis mereka Tidak demikian Ahli tawhid Ahli tawhid Berusaha untuk Taat pada Allah Bahkan dia Mendatangkan Kalimat tawhid Tadi dalam Keadaan murni Memang lillahi ta'ala Bukan karena Apa-apa yang lain Betul-betul Karena Allah Dia mengucapkan itu Dia telah Menyempurnakannya Syarat dan rukun La ilaha illallah Ditunaikan Dan telah Menunaikan hak Dari la ilaha illallah Tadi Yang lain-lain Ditinggalkan Hanya Allah Saja yang Disembah Walai sama Ahu sayi Atun asla Pada asanya Dia tidak memiliki Kesalahan Kita tahu Orang yang masuk Islam secara Jujur Secara Memang ahli tawhid Seluruh dosa Dia terhapus Maka kembali Menjadi orang Yang putih bersih Dirinya itu Asanya tak ada Dosa Baru kemudian Mungkin mengalami Dosa ini Dosa itu Tapi Dihapus juga Dengan tawhidnya Apabila Ada usaha Tentunya Dan ini Kembali kepada Terserah Allah Kehendak Allah Bagaimana Bahkan dia Telah memurnikan La ilaha illallah Tadi Dan telah Memantapkannya Sehingga Jadilah dia itu Orang yang Menunaikan Seluruh Kewajiban Ada pun Kalau dia Mengucapkan La ilaha illallah Tapi Masjid Masjid Di sampingnya Azan Bahkan Sampai Ikhomat Tetap Dia membuka Kedainya Padahal Dia wajib Untuk Untuk Sholat berjamaah Laki-laki Yang tidak ada Uzur Misalkan Dan yang Seperti itu Berarti Hakikatnya Dia tidak Betul-betul Menyembah Allah Lebih suka Menyembah Dinar Atau dirham Atau ringgit Atau rupiah Atau Apa itu Duit-duit Yang lain Mungkin Dolar Dia belum Memantapkan Tauhidnya Tadi Menunaikan Seluruh Kewajiban Tarikan Lijami Isayiat Meninggalkan Seluruh Kesalahan Kesalahan Sudah ada Usaha Dan terus Berusaha Berjihad Memerangi Diri Sendiri Mustaqiman Ala Syar'illahi Azza Wajal Istiqamah Di atas Syariat Allah Azza Wajal Fi Ayy Syariah Di syariat Yang Manapun Syariat Yang terkait Dengan Solat Atau Zakat Atau Puasa Atau Haji Atau Akhlak Atau Hukum Dan Sebagainya Betul-betul Berusaha Ikut Syariat Allah Bukan Syariat Yang Lain Wa Fi Ayy Wakat Dan Di Waktu Manapun Jadi Taat Pada Allah Bukan Hanya Di Bulan Ramadan Bukan Hanya Di Hari Jum'at Tapi Memang Di Setiap Waktu Karena Di Setiap Waktu Kita Adalah Hamba Allah Wafi Ayy Zaman Di Masa Manapun Bukan Hanya Berangan Angan Semoga Tahun Depan Kepala Negaranya Adalah Seperti Umar Bin Abdil Aziz Baru Saya Akan Rajin Solat Tak Ada Seperti Allah Yang Baik Sepanjang Hidup Di Masa Apapun Dalam Situasi Apapun Maka Orang Ini Akan Mendapatkan Surga Dan Kemuliaan Karena Dia Tidak Mendatangkan Suatu Keburukan Yang Menghalangi Dia Dari Surga Dan Kemuliaan Tadi Adapun Kalau Ternyata Ada Dosa Besar Boleh Jadi Sempat Masuk Neraka Barangkali Atau Perkara Perkara Yang Lain Tapi Tidak Sampai Bekal Di Nerak Atau Membuat Cacat Tauhid Dia Tadi Sehingga Syarat Masuk Surga Barangkali Kurang Misalkan Tak Syirik Besar Tapi Melakukan Syirik Kecil Ini Tentunya Membahayakan Karena Syirik Kecil Lebih Besar Daripada Keumuman Dosa Besar Al Makna Sani Makna Kedua Kemungkinan Yang Keinginkan Dari Hadis Anas Tadi Bahasanya Hadis Ini Berlaku Untuk Orang Yang Mengucapkan Tauhid Tadi Dan Dia Datang Kepada Allah Dalam Keadaan Bertawbad Dari Kesalahan Kesalahan Memang Dohirnya Di mata Manusia Dia Banyak Dosa Tapi Menjelang Kematian Dia Sudah Bertawbad Maka Allah Tadkalah Ruh Orang Ini Datang Kepada Allah Maka Allah Akan Memberikan Kepadanya Sepenuh Bumi Pengampunan Boleh Jadi Hadis Ini Maksudnya Kesitu Kata Sebagian Ulama Dia Sudah Bertawbad Dari Kesalahan Keburukan Keburukan Dia Dia Tidak Terus Menerus Berbuat Keburukan Bahkan Dia Telah Bertawbad Dan Telah Berhenti Dari Dosanya Itu Mungkin Kebetulan Ini Hari Jumat Dia Memang Ingin Tawbad Alhamdulillah Kemudian Mati Di Hari Jumat Atau Mungkin Kebetulan Kebetulan Menurut Kita Tapi Allah Yang Mengatur Ternyata Dia Masuk Di Bulan Ramadan Dan Dia Emang Sudah Bertawbad Dan Di Bulan Ramadan Itu Wafat Tentunya Ini Keberuntungan Yang Besar Insyaallah Apabila Tauhid Betul Maka Kesalahan Kesalahan Dia Semuanya Itu Kalah Berat Dibandingkan Dengan Tauhid Yang Ikhlas Tadi Dan Semuanya Gugur Disebabkan Karena Keikhlasan Dia Untuk Kalimat La Ilaha Ilallah Al-Ladhi Tawam Mana Tawbat Tawam Mana Tawbat Ataukah Tawbat Mungkin Kalau Tawbah Sebagai Fa'il Berarti Tawbat Yang mana Tawbat Menjamin Menjamin Dari Seluruh Dosa Menjamin Dia sudah Menghapus Dosa Dia Sudah Ada Usaha Menghapus Jelas Allah Yang Menghapus Dosa Kita Berusaha Wa'iqtela'ahu Ini Maktof Kemana Ataukah Tawmanu Iqla'uhu Tapi Seandainya Ternyata Tawbah Sebagai Fa'il Sebagai Maf'ul Berarti Iqla' Berarti Apa Iqla'ah Berarti Fa'il Dari Tawdong Mana Itu Apa Kalau Kalimat Berarti Apa Tapi Tak Masalah Terkadang Tawut Tawnis Pun Dihapus Tawdong Mana Tawbat Tahu Boleh Jadi Wa'ikla'uhu Yang Mana Kalimat Tawhid Ini Mengandungi Tawbat Dia Memang Dia Karena Ahli Tawhid Dia Berusaha Bertaubat Memang Dia Tergerak Hatinya Untuk Bertaubat Dari Dosa-dosa Yang Lampau Jadi Makanya Kita Lihat Orang Selama 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 Hidupnya Dia Ikut Agama Kristian Yahudi Budha Tapi Dia Tidak Tenang Hatinya Resah Dan Dia Berusaha Mencari Kebenaran Tadkala Dia Mempelajari Islam Dengan Baik Dia Tahu Islam Itulah Agama Yang Benar Walaupun Banyak Muslimin Yang Tidak Tahu Agamanya Sendiri Tapi Dia Berusaha Untuk Belajar Justru Boleh Jadi Setelah Dia Masuk Islam Dia Lebih Baik Daripada Orang Orang Macam Kita Yaitu Dia Menyesali Dosa-dosa Yang Lampau Banyak Menangis Dan Dia Betul-betul Berusaha Taat Pada Allah Lebih Bagus Ketaatannya Boleh Jadi Daripada Orang Orang Semacam Kita Ini Kurnia Dari Allah Terserah Allah Bukan Berarti Kita Sudahlah Kita Masuk Islam Nanti Nanti Bukan Demikian Ini Kesempatan Kita Lebih Besar Daripada Dia Tinggal Kita Manfaatkan Kesempatan Yang Ada Dia Berbuat Kebaikan Selama Ini Kalau Belum Masuk Islam Tak Ada Gunanya Sementara Kita Alhamdulillah Sejak Kecil Sudah Islam Kesempatan Menimbun Ketaatan Menimbun Pahala Istilahnya Itu Besar Sekali Tentunya Tidak Sama Secara Umum Antara Orang Yang Baru Solat Setahun Dengan Orang Syarat Terpenuhi Kemudian Kata Beliau Disini Kalimat Tauhid Tadi Menjamin Dia Untuk Berhenti Yaitu Menggerakkan Hati Dia Dan Anggota Badan Dia Untuk Berhenti Dari Seluruh Dosa Makna Ini Wajib Untuk Kita Hadis Tadi Bukan Untuk Orang Bersenang Untuk Dosa Yang penting Kita Punya Tauhid Kalau Tauhid Betul Belajar Tauhid Malas Diajak Tauhid Aja Malah Menuduh Kalian Wahabi Tapi Hadis Ini Ada Syarat Syarat Ada Penjelasannya Makanya Kata Imam Ibn Abbas Makna Yang Dijelaskan Oleh Para Penasyarah Memang Wajib Kita Pegang Hadis Ini Bukan Hanya Memberikan Kabar Gembira Tapi Juga Memiliki Syarat Syarat Karena Nas Yang Lain Berupa Ayat Ayat Dan Hadis Menunjukkan Bahasanya Para Pelaku Maksyiat Berada Di Atas Bahaya Jangan Hanya Bergantung Pada Kalimat Lailaha Lalu Malas Untuk Memeriksa Keadaan Dini Sendiri Dia Berbahaya Terus Berbuat Dosa Dan Meremehkan Dosa Dan Bahasanya Mereka Terancam Dengan Neraka Dan Bahasanya Mereka Dibawa Kehendak Allah Tak Ada Jaminan Orang Yang Dia Keluarga Nabi Pasti Masuk Syurga Tak Ada Jaminan Semuanya Disuruh Beramal Aisyah Jelas Istri Nabi Yaitu Semuanya Diwajibkan Beramal Yaitu Apa Fatimah Disuruh Oleh Rasulullah Beramal I'maliya Fatimah Beramal Wahai Fatimah Karena Sesungguhnya Saya tidak akan Mampu Menolong Engkau Di Sisi Allah Sedikitpun Kan Kan Ada Syafaat Allah Mengatakan Apa Kul Lillahi Syafaat Jamiat Katakanlah Hanya Milik Allah Seluruh Syafaat Jadi Izin Di Tangan Allah Kalau Allah Tidak Mengizinkan Maka Tak Mampu Memberikan Syafaat Ke Pakcik Beliau Yaitu Abu Talib Nabi Tidak Mampu Kecuali Setelah Allah Mengizinkan Itu Tidak Sampai Pakcik Keluar Dari Neraka Allah Yang Membatasi Ini Dan Itu Jadi Kembalinya Kepada Kehendak Allah Bukan Kehendak Kita Pribadi Nas Apabila Sohih Demikian Pula Tidak Mansur Sebagiannya Tidaklah Membatalkan Sebagian Yang Lain Karena Semuanya Datang Dari Sisi Allah Pasti Semuanya Benar Nas Nas Itu Berarti Wajib Digabungkan Wajib Diamalkan Bersama Sama Dilihat Sisi Pertemuannya Dimana Maka Wajib Makna Tadi Ditafsirkan Dengan Apa Yang Disebutkan Itu Yaitu Habis Ini Ditafsirkan Dengan Makna Yang Disebutkan Tadi Mungkin Demikian Maksudnya Sehingga Tidak Ada Di Sana Itu Perselisian Di Antara Dalil Sehingga Tidak Ada Pertentangan Di Antara Nas Yang Ada Sayyid Ilahuna Wallahu Aklam Tidak 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 Tidak